Selamat menikmati. Saya dari GKI Kebayoran Baru, dalam penjumpaan ini kita akan bersama-sama disapa dengan kebenaran firman Tuhan dari Yaakobus, Yaakobus pasal 2 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku, sebagai orang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia. Tuhan, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Tema yang diberikan untuk sapaan gembala hari ini, jangan memandang muka. Seringkali mungkin kita katakan bahwa dalam kehidupan persekutuan, kita belajar untuk tidak memandang muka, atau kita belajar untuk semua orang kita hargai, semua orang tidak kita bedakan, semua orang sama seperti kita di dalam pergaulan, di dalam persekutuan. Tapi kenyataannya, tidak selalu kita melakukan hal itu. Ada saja kita membedakan orang, ada saja kita memisahkan mereka, kita memilih teman kita untuk bergaul dengan cara yang kita senangi. Surat Yaakobus mengkritisi pelakuan yang memandang muka dengan sangat keras bagi mereka yang membedakan antara yang kaya dan yang miskin. Pelakuan yang membedakan itu justru terjadi dalam rumah ibadah, dalam persekutuan. Ada orang miskin yang pakaiannya kumal. Ketika dia ada di tengah-tengah persekutuan itu, yang dilihat adalah seorang yang dekil, seorang yang kotor, tidak pantas untuk ada di dalam ruang ibadah itu. Dan kehadiran orang miskin ini dianggap meresahkan dan mengganggu. Sementara orang yang kaya, yang dianggap lebih bermartabat dan layak dihormati, Dalam persekutuan hadir dengan pakaian yang mewah, mungkin wangi tubuhnya, bajunya sangat menyenangkan. Mereka beroleh perlakuan yang sangat berbeda dengan orang-orang miskin. Mereka diberikan tempat duduk yang baik, bahkan diantar dengan hormat untuk mereka duduk dalam ruang ibadah itu. Dalam suratnya, Yaakobus ingin dan menghubungkan iman dan praktek hidup setiap hari. Bagaimana seorang percaya yang hidup di dalam Kristus, mewujudkan imannya dalam praktek hidup setiap hari. Bukan hanya dengan ucapan kita katakan kita beriman. Tapi kita ketika kita ada dan berhadapan, kita berjumpa dengan orang-orang yang dalam pandangan kita, di dalam kehidupan yang kita jalani bersama mereka, apapun keadaan mereka, apapun perbedaan yang ada di antara kehidupan mereka. Jangan pernah memandang muka. Yaakobus mengajak setiap orang percaya untuk selalu bersikap seperti orang beriman seharusnya. Iman dan kesalahan hidup tidak nampak dari sesuatu yang lahiria seperti pakaian dan uang. Melainkan iman dan kesalahan hidup akan nampak dengan cara, cara hidup kita. Cara kita memperlakukan orang lain dengan penuh hormat, dengan penuh kasih, dan dengan penuh persahabatan. Karena itu, saudara-saudara, jangan pernah memandang muka. Apa yang diingatkan, Yaakobus sangatlah tepat bagi orang percaya dalam kehidupan ini. Jika kita beriman kepada Kristus, sungguh tidak tepat apabila kita mengamalkan iman kita dengan memandang muka. Dan dengan pilih kasih. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pengajaran dan teguran-Mu, Tuhan. Ketika kami boleh memaknai kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Ajar kami untuk hidup. Hidup dengan kasih yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Berbagi hidup dengan sesama. Menghargai dan menghormati mereka. Tidak pernah membedakan mereka. Dan tidak pernah memandang muka. Ketika kami boleh menjalani hidup dalam persahabatan. Boleh melakukan panggilan pelayanan. Bahkan di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan. Terpujilah engkau Tuhan Yesus. Allah yang maha baik. Yang akan menuntun kami. Dalam tuntunan kuasa roh kudus. Untuk hadir. Dan membawa kasih Tuhan. Memancarkan kebaikan Tuhan. Melakukan tindakan-tindakan untuk menyentuh kehidupan orang lain. Dengan kebaikan. Dengan hidup yang berkenan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih telah menonton.